Dugaan penipuan yang dilakukan oleh salah satu perusahaan asuransi nih Pak Salah satu korbannya nih kebetulan Artis nih Pak Mbak Wanda Hamidah nih Sempat rame, beberapa hari terakhir Sempat rame Nah ini saya mau tanya-tanya nih soal sama Bapak nih terkait Bapak kan sebagai pengamat asuransi ya Pasti mengikuti nih masalah Masalah seperti ini nih Pak Nah dari kasus Mbak Wanda Hamidah Yang terjadi sama Mbak Wanda Hamidah ini Apa sih Pak yang kira-kira menjadi pemicu awal Atau miskomunikasinya nih Pak Sehingga terjadi masalah ini Pak Ya tentu dengan Baik tentu dengan segala simpati dan empati kami Kepada Mbak Wanda Hamidah Yang mengalami masalah ini Tentu kita semua prihatin tentang hal ini Karena ini bukan yang pertama Bahwa kemudian terungkap di media Itu karena semata-mata Mbak Wanda ini Seorang politisi Seorang artis Sehingga kemudian ungkapannya di media Mendapat tanggapan segera dari perusahaan asuransi tersebut Namun sebelum ini ada jutaan pemegang polis Yang mengalami hal serupa Keluhan-keluhannya Tidak pernah mendapatkan tanggapan dari perusahaan asuransi Termasuk prudensial ini Karena bahkan mereka umumnya yang mengeluh itu diancam Dengan undang-undang ITE Untuk tidak mengungkapkan keluhan-keluhannya di media seperti ini Itu yang kita sesalkan Hanya karena artis, hanya karena politisi Langsung serta-merta ditanggapi Namun sebelum ini ada sekian juta Saya katakan juta Karena memang ada banyak sekali Dalam hal ini mungkin agak berbeda Adalah produk unit link Yang mengalami kecewaan Termasuk pada perusahaan asuransi ini Inilah yang kita sesalkan Yang kedua tentu adalah Besar di sini peran dari agen Agen yang semula menawarkan produk ini Ke Mbak Wanda Hamidah Bahwa kemudian Mbak Wanda terungkap Sudah memiliki polisi ini dari 2009 Tentu bukan nasabah sebentar Nasabah yang sudah lama Dan di sinilah kelemahan perusahaan asuransi umumnya Mereka hanya memanjakan agen Memanjakan broker Bank sebagai perantara yang mendapatkan bisnis ini Namun tidak pernah menghiraukan nasabahnya Yang bahkan seperti Mbak Wanda ini Tidak pernah mengajukan klaim Selalu membayar premi tepat pada waktunya Tidak pernah mengajukan klaim Artinya perusahaan asuransi sudah sangat untung Dengan nasabah yang bernama Mbak Wanda ini Di sinilah asuransi tidak pernah menghiraukan Nasabahnya sendiri yang sudah bertahun-tahun Membayar premi dan tidak pernah mengajukan klaim Artinya sudah memberikan keuntungan yang sangat besar Kepada perusahaan asuransi itu Tapi sungguh sangat tidak elok Nasabah yang sudah mendatangkan keuntungan yang semikian besar Bagi asuransi ini Bahkan ditolak klaimnya Ini yang disesalkan Yang ketiga bahwa Di sini peran agen sangat besar Tadi pertama bahwa karena nyangkut politisi artis Kedua bahwa sudah memberikan hasil yang sangat besar Yang ketiga agen ini juga berperan seringkali memberikan penjelasan tidak tepat Bahkan Mbak Wanda ini sudah mengupgrade polisnya Yang dikatakan tadinya premi nya 250 ribu per bulan Kemudian jadi 1 juta Artinya beliau sudah membeli produk yang premium Produk yang lebih bagus Yang artinya untuk jaminan seperti ini tentunya tidak ada masalah Penjelasan yang diberikan prudensial itu sangat normatif Sangat normatif Tidak menyelesaikan masalah apa-apa Dia hanya mengungkapkan Dia sudah sesuai prosedur dan sebagainya Ini bukan cara komunikasi yang baik Demikian Nah ini pak Serius Diaduk kayaknya ya Terima kasih Terima kasih Medcom.id A part of Media Group News